Silahkan. Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT, karena pagi ini kita dipertemukan kembali pada VIKON Sapa DRB, Sajian Pembelajaran Duta Rumah Belajar. Mohon izin, sahabat rumah belajar, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yundini, guru SMP Negeri Empat Masamba, Kabupaten Luh Utara, dan juga sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Kali ini saya akan memandu pembelajaran ini selama 1,5 jam ke depan. Baik, sahabat rumah belajar, Jangan merasa sendiri ya, karena di room ini sudah hadir sahabat-sahabat kita dari seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kita jangan merasa sendiri di room ini. Semakan bahwa, Sipun ini terbagi 3 sesi. Sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang akhirnya setelah 15 menit pemaparan materi akan diselingi dengan sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini, anakku sekalian, bisa menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dengan mengklik ikon telapet tangan, atau biasa dikatakan raise hand, dan langsung memberikan pertanyaan setelah dipersilakan. Nah, cara kedua, yaitu dengan memberikan pertanyaan pada kolom chat. Setelah itu kita pilih to all participants. Dan kami akan membacakan chat tersebut, dan langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Dan pada sesi ketiga, anakku sekalian, bahwa kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita. Baik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa sudah ada di kolom chat link kuisioner terkait pengalaman anakku sekalian dalam mengikuti Vipon Sapa DRB ini. Jadi, dimohon kesediaannya untuk berpartisipasi ya. Silahkan diklik linknya, yang aku sekalian. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, untuk mengaparkan materinya, saya perkenalkan dulu narasumber hebat kita kali ini, yakni Ibu Sunarmi SPDI. Beliau adalah guru SD Negeri 1 Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan juga Ibu Sunarmi ini adalah Dutar Membelajar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. Nah, pada kesempatan ini, yang aku sekalian, Ibu Sunarmi akan membawakan materi mengenai tema 8, khususnya sub-tema 3, untuk genjang SD kelas 4, khususnya materi tentang bangga terhadap tempat, daerah tempat tinggangu. Nah, penasaran kan seperti apa materi ini? Untuk itu, agar rasa penasaran kita terbayarkan, langsung saja saya persilahkan Ibu Sunarmi untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Sunarmi. Baik, terima kasih Ibu Yundini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrohbilalamin, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada pagi hari ini, kita dapat hadir bersama-sama di Rum Sapa Duta Rumah Belajar ini. Anak-anakku sekalian di seluruh Nusantara dan para sahabat rumah belajar, dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat di Rum Sapa Duta Rumah Belajar ini. yang mana program ini adalah program pembelajaran daring yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pusat data teknologi dan informasi. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, kalian pasti sudah tahu ya bahwa di negeri yang kita cintai ini telah dilanda wabah COVID-19 atau disebut dengan virus corona, sama saja dengan di negara-negara lain di dunia ini. Nah, untuk mencegah COVID-19 atau virus corona ini, maka pemerintah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, kali ini kita berterima kasih sekali kepada Pusdatin Kemendikbud Republik Indonesia yang telah mempermudah kalian semua untuk belajar bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Guru yang juga Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia yang akan selalu setia mendampingi kalian dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ini, ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini langsung saya screen saya dulu, ya, Bu Yundini. Bisa dengar suara saya? Oke, bisa. Silahkan. Jelas, kok. Oh, iya. Oh, jelas, ya, iya. Bentar, ya, enak, ya. Baik, anak-anak sekalian. Nama Ibu adalah Ibu Sunarni. Sudah kelihatan, ya. Nama Ibu adalah Sunarni. Sehari-hari Ibu biasa dipanggil Ibu Emi. Nah, Ibu setiap hari mengajarnya di SD Negeri 1 Talise, Kota Palu, Provinsi Sulawesi. Nah, di daerah tempat tinggal Ibu, setahun yang lalu telah terkonsibah, ya, yang cukup dasyat anak-anakku, ya, yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Ya, gempa pada tahun yang lalu, sangat membuat Ibu trauma, ya. Ya, anak-anakku sekalian, itu semua adalah apa namanya, musibah yang memang sama dengan saat ini kita telah terkena musibah corona. Nah, itu semua adalah segala musibah dan segala macam sesuatu itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita harus menerimanya. Nah, anak-anak sekalian, tadi Ibu telah memberikan gambaran sedikit tentang daerah tempat tinggal Ibu. Nah, pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, pada tema 2 yang lalu, kalian tentu sudah mempelajari tentang tema 2, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku, ya, anak-anak, ya. Nah, pada tema sub-tema 3 ini, tema 8, itu sekarang kita bahas adalah bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, sangat menarik sekali tema kita pada hari ini, yaitu tentang tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu adalah merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok kita, karena di dalam tempat tinggal itu, kita berada di situ, kita dapat bermain bersama di tempat tinggal kita, di daerah kita, kemudian kita dapat beristirahat di tempat tinggal kita, ya, daerah kita. Nah, karena itu, kali ini, kita akan membahas tema 3. Tema 8, sub-tema 3, ya, pembelajaran 3 ini bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat bersama-sama di sini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, adalah yang pertama, karena ini adalah pembelajaran tema, ya, pada kelas 4, SD itu tema, jadi di dalam tema itu terdapat beberapa mata pelajaran, antaranya sesuai tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, nah, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kita nanti ini masuk dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia nanti ini, kalian diharapkan setelah belajar, pembelajaran kita secara daring ini, diharapkan dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kita akan bercerita tentang dongeng fiksi nanti, ya, nak, ya, dan mengidentifikasi perang tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. Nah, sebelum lanjut, sebaiknya nanti agar anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kalian menyiapkan alat tulisnya, ya, nak, ya. Siapkan dulu bukunya, lalu pulpennya, sehingga segala sesuatu yang perlu kita catat, maka kita catat nantinya. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Indonesia, tujuannya yang kedua adalah siswa dapat, kalian dapat mengidentifikasi tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh protagonis dari cerita tersebut. Nah, ini pembelajaran pada tema 8, subtema 2 lalu, kalian telah mempelajari tentang tokoh-tokoh protagonis dan antagonis, ya. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Nah, ini sudah masuk ke dalam pendidikan kewarian negaraan, PKN di sini nanti diharapkan bisa menghadapi karakteristik perbedaan antar teman di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, yang keempat tujuannya adalah siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini sudah masuk lagi IPS, nah ya, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, ini sudah terangkum dalam beberapa mata pelajaran kali ini yang akan kita pelajari. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, agar tujuannya dapat kita capai pada hari ini. Diharapkan kalian dapat menyimak pembelajaran ini dengan sambil santai di rumah, ya. Selanjutnya, ibu akan perlihatkan sebuah gambar ini, nanti kalian mengamati. Ya, ini. Masuk pembelajaran tiga kita pada hari ini. Kita mengamati gambar ini. Coba kalian lihat ini gambar sedang apa, ya. Siapa yang bisa menjawab atau membaca ada di atas teksnya ini. Pada waktu liburan, atau ibu yang membaca, ya, nak, ya. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat pantai. Nah, ini rumahnya dekat pantai. Siti sedang membeli ikan di TPI, yaitu tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan yang pulang dari melaut. Nah, ini, kalau melihat cerita ini, kira-kira ini masuk dalam cerita apa ini, nak? Fiksi atau non-fiksi? Ada yang bisa jawab? Ayo, anak-anakku bisa dijawab. Halo? Ada yang bisa jawab ini, anak-anak? Ayo, kira-kira sebelum kita lanjut. Iya. Dari Wira. Siapa ini, W? Coba di... Oke, lanjut saja dulu, Bu Emi, ya. Oh, iya, lanjut. Ya, baik, ibu lanjut, ya, nak, ya. Kita lanjut. Ini cerita apa? Fiksi atau non-fiksi? Sekarang kita lihat dulu. Apakah cerita fiksi itu? Kita lihat bersama. Nah, di sini, pengertian cerita fiksi. Nah, teks fiksi, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantastik, ya. Dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi, kalau fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan angan-angan, bukan kenyataan yang ada. Hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi, pengarang itu dia berangan-angan, berimajinasi, membuat sebuah cerita. Nah, itu disebut dengan cerita fiksi yang berdasarkan angan-angan, tidak berdasarkan kisah yang sebenarnya. Itu adalah cerita fiksi. Sekarang, lanjut lagi. Apakah unsur-unsur cerita fiksi itu? Nah, ini bulan unsur-unsur cerita fiksi adalah yang pertama, ada tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Kemudian, unsur yang kedua, dalam cerita fiksi itu ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Jadi, pelaku dalam karya sastra itu disebut tokoh. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, itu masuk ke dalam unsur kedua adalah tokoh. Kemudian, tokoh itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian, unsur yang ketiga adalah sebuah cerita fiksi, ada alurnya, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lainnya. Jadi, itu disebut dengan alur ceritanya. Dalam unsur fiksi ada alur, kemudian ada latar juga. Apa itu latar? Latar adalah tempat waktu dan lingkungan sosial, tempat kejadian peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Jadi, dalam unsur cerita fiksi, ada juga latarnya atau tempatnya. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah amanat atau pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sasa. Ini juga biasanya disebut dengan pesan yang disampaikan oleh apa namanya pembosi pengarang cerita tadi itu fiksi. Jadi, tadi itu unsur-unsur cerita fiksi yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, kita akan melihat seperti apa cerita fiksi itu, nak. Kita akan lihat bersama di sini. Ayo membaca. kita akan baca bersama. Nah, ini ada sebuah cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas. Nah, sekarang Ibu ingin tanya ini, siapa yang kira-kira yang bisa membaca cerita ini tentang nelayan dan ikan mas? Ayo. Ini kan sudah kelas 4 ya, jadi sudah harus percaya diri. Siapa kira-kira yang bisa membaca cerita? Ayo, silakan, silakan, silakan dibaca yang bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat bisa kesedihan anakku sekalian untuk membaca narasi yang ditampilkan oleh guru hebat kita. Ayo, Siapa, silakan, nak. Kalau enggak ada lanjut saja dulu, Bu Emi. Ya, karena enggak ada, baiklah, anak. Ibu yang akan menceritakan atau membaca kisah tentang nelayan dan ikan mas. Baik, kalian mendengarkan saja dulu ya, anak ya. Baik, kita mendengarkan membaca cerita ini tentang nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Jadi, tinggal di gubuk reot mereka itu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini cerita tentang nelayan dan ikan mas. Kita lanjut berikutnya. Hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala api, kakek belum juga mendapatkan ikan. Sehingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya itu. Dan ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil di jalannya itu. Langkah terkejutnya ya, kakek saat memegang ikan mas terdengar suaranya layaknya manusia. Ternyata ini ikan mas bersuara seperti manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas itu hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Wow. Jadi kemudian ikan mas itu minta tolong kepada kakek untuk dilepaskan kembali ke laut. Sebagai imbalannya ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Nah, akibat rasa kaget tanpa berpikir panjang kakek langsung melepas ikan mas itu kembali ke laut. Tanpa mengajukan permintaan apapun kakek langsung lepaskan ikan mas kembali ke laut. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, setelah itu kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapat ikan. Nah, tak pelak tidak lama kemudian nenek yang sudah menunggu lama di rumah nenek jadi marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya ini kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas yang ajaib itu yang bisa berbicara layaknya manusia. Berjanji dan memenuhi mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek tadi nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka itu serba kekurangan. bak cuciannya pun lapuk terus tinggalnya di gubuk yang reot bola. Gubuknya reot bola ditinggalin. Jadi dari situ nenek merasa marah kepada kakek. Kenapa tidak meminta kepada ikan mas tentang segala sesuatu yang dia tidak miliki. Kemudian nenek ini menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib ya. Dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumahnya nenek dan kakek tadi. Keajaiban itu ternyata tidak bersyukur nenek tadi ya. Sebaliknya nenek semakin serakah dia. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah yang baru. Jadi nenek bukannya bersyukur sudah mendapat bak cucian tapi malah permintaan nenek itu malah semakin menjadi-jadi menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya tadi menjadi rumah baru tanpa ada belakuknya. Nah kakek pun memenuhi keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut ya. Ini kayaknya ada pertanyaan dulu kita jeda Oh baik-baik Nanda siapa tadi ya ini mohon dipantau di Nanda Kalista siapa Kalista siapa audionya dulu Mbak Marta mana Nanda Kalista Nanda Kalista tanya tentang apa silakan Nanda Kalista mohon Bu Marta diaktifkan audionya dulu silakan Nanda Kalista Ataya Kalista Putri Ayo Nah silakan ditanyakan tadi ingin bertanya melalui Oke silakan Nah Silakan Siapa yang bertanya Ayo Tidak Tidak usah katanya Oh jadi lanjut lagi Bu Emi Katanya enggak Jadi bertanya Ya Baik Ibu lanjutkan kembali ya Tidak ada yang bertanya lagi Baik Ibu lanjut lagi ceritanya tentang kakek nenek dan ikan mas tadi ya Jadi tadi nenek tidak bersyukur dengan apa yang telah dimiliki tadi sudah memiliki tempat sucian baru tapi nenek malah meminta lagi rumahnya diganti dengan rumah yang baru Menuruti keinginan nenek ya Ibu lanjut kembali ya kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya tadi lagi-lagi terjadi keajaiban sepulang dari laut rumah kakek ternyata sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya wow kakek ternyata sangat senang sekali ternyata kembali dari laut rumahnya sudah berubah menjadi rumah yang baru tanpa kayu yang lapuk sedikit pun nah sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah yang barunya banyak permintaan yang nenek ajukan mulai dari istana menjadi penguasa dan sebagainya ini permintaan nenek ini kok semakin banyak ini ya tidak bersyukur dengan apa yang telah dia miliki semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas ya dan terkabulkan nah ini dasar nenek ini ya manusia serakah ya dia ingin meminta lebih akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut banyak betul permintaannya nenek dia ingin menjadi dewi laut lagi dan ikan mas menjadi pelayannya waduh banyak benar ini permintaan nenek mendengar permintaan nenek itu ikan mas itu tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut ini ikan mas ini ya nah ketika kakek pulang ke rumahnya dia melihat dia tidak melihat lagi itu istana dan pelayan-pelayan istrinya kakek hanya melihat gubuk reotnya itu kembali ya dengan beberapa kayu lapuknya itu kembali pulang dia menjadi gubuk reot rumahnya yang indah tadi sementara nenek tampak duduk melamun mendampingi bak cucian yang lapuk tadi itu seperti sedia kalah yang tadi bagus karena dia tidak bersyukur maka kembalilah itu bak cucian menjadi bak cucian yang lapuk lagi rumahnya menjadi reot lagi nah atas keserakahan nenek tadi pun tidak ada gunanya jadi apapun yang kita milik sebaiknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esan yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang kita ini jangan serakah seperti nenek itu ya nenek serakah sekali kalau orang serakah seperti nenek maka akan kembali ulang itu menjadi rumahnya yang reot kembali kemudian bak cuciannya menjadi lapuk kembali karena dia tidak bersyukur maka tidak boleh dicontoh perbuatan nenek sekarang kita lanjut lagi bu yun kok tidak berkat ini yang raise hand lagi bu bisa bantuan ahnab maulidina ahnab maulidina ahnab kenapa mau ya silahkan yang raise hand ini ya silahkan nak silahkan nak ahnab atau kalau tidak ingin bertanya silahkan di klik kembali ikon tangannya supaya kita lower hand kembali silahkan nanda ataya klik kembali supaya tidak halo nak ya sudah ini 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 kayaknya malu-malu semua ya mungkin nanti kalau mau ada pertanyaan nanti dipersilapkan nama bu senarmi dulu aja jadi walaupun ada yang angkat tangan tetap di hold aja jangan langsung dipotong bu senarminya oh iya makasih dikasih kesempatan nanti tergantung terbus senarmi mau kapan oke makasih ini ya baik anak-anak sekalian ini kita akan menjawab pertanyaan tapi saya ini ya Bu Yun let's show saja Bu Yun ya kita akan menjawab pertanyaan dari cerita tadi anak-anak tentu sudah tahu kisah cerita yang Ibu ceritakan tadi sekarang kita akan menjawab dari apa namanya pertanyaan dari kisah tadi ya baik sudah siap semuanya kita akan menjawab pertanyaan dari kisah tentang nenek dan ikan mas tadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini pertanyaannya adalah pertama mengapa nenek nelayan nenek cerita nelayan dan ikan mas disebut cerita fiksi siapa yang bisa menjawab nah silahkan kenapa cerita nelayan dan ikan mas tadi disebut dengan cerita fiksi siapa yang tahu silahkan hal 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 yundini dengar suara saya halo silahkan anak ananda alfarisi silahkan dijawab pertanyaan dari ibu sunarmi siapa yang menjawab nah silahkan karena ceritanya tidak benar-benar terjadi iya bagus karena ceritanya tidak benar-benar terjadi siapa lagi yang disana silahkan ayo siapa lagi yang berani menjawab berarti pintar semua ini kan sudah kelas 4 ya sudah melewati pelajaran percaya diri pada kelas 3 yang lalu jadi kelas 4 sudah harus percaya diri berani menjawab pertanyaan di depan teman-temannya ayo siapa lagi bagus tadi ya karena tidak benar-benar terjadi dari siapa alfarisi tadi ya ibu yundini ya ya siapa anak adi adi siapa lagi nak siapa ayo siapa lagi yang bisa jawab nak silahkan silahkan nak adilya atifa putri adilya adilya silahkan nak ceritanya tidak benar-benar terjadi dalam hal halo putus-putus suaranya ya nak ayo siapa nak halo ceritanya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya bagus ceritanya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari bagus adilya dari mana ini nak dari batam oh dari batam ya nak ya bagus pintar semuanya baik karena tidak benar-benar terjadi sudah dijawab sama alfarisi sama adilya ya sekarang masih ada lagi yang berani menjawab ayo silahkan nak siapa kira-kira yang menjawab berani lagi menjawab cerita ini kenapa cerita nenek nelayan dan ikan mas ini disebut cerita fiksi kenapa ayo siapa lagi silahkan ayo nak semangat masih ada yang menjawab atau tidak ya halo ya siapa nak ada jawaban halo tidak ada lagi chatboxnya bu bisa dibaca di chatboxnya disini enggak nampak dari Lutfi ya karena ceritanya tidak benar-benar terjadi Lutfi terus ini siapa ini Kaisar ya Kaisar belum menjawab siapa lagi yang mau menjawab ya ada lagi ya ini dari Lutfi Lutfi dari mana ini Lutfi ini kemudian dari Jasmine 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 Adelia tadi ya karena ceritanya di dasari angan-angan bagus sekali ya sudah ada Lutfi ada Jasmine ada siapa ini oh Lutfi dari Padang ya kemudian ada siapa ini Aulia tadi ya lalu dari Atut ini ya karena ceritanya tidak benar-benar nyata ya bagus dari Alfat juga ini ceritanya hanya didasari oleh Hayalan ya bagus pintar semua kemudian dari Kaisar ya karena ceritanya benar-benar tidak terjadi bagus semua ini ya baik kita akan lanjut ya karena cerita nelayan dan ikan mas merupakan cerita imajinasi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi bagus sekali semuanya ternyata sudah pintar semua menjawab ya ini dari Wira dari Wira juga karena ceritanya didasari oleh fantasi pengarang bagus pintar semua ini anak-anakku semua ya di seluruh Indonesia sudah kelas 4 semua jadi pintar semua ini kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua ya sudah siap semua baik kita lanjut pertanyaan kedua ya ini ini pertanyaannya anak silahkan dibaca siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas ayo siapa yang bisa jawab silahkan boleh ditulis di kolom chat juga anak ya siapa yang bisa jawab tulis di kolom chat atau yang mau menjawab boleh juga Bu Yundini halo siapa saja tokohnya ini banyak yang sudah menjawab ini ya ikan mas nelayan nah ini dari jasmin ada juga dari marida kakek dari fans siapa semua ini siomi dari zahran siapa yang mau berbicara silahkan ini yang di kolom chat sudah banyak ya ini dari Aulia nelayan ikan mas dan nenek ya ini di kolom chat sudah banyak ini Bu Yundini pintar semua ini anak-anak kita semua ya ini dari Isa kakek nenek dan ikan mas bagus dari atut ada cerita ini tokohnya ada nenek kakek dan ikan mas wow pintar semua ini anak-anakku semuanya anak-anak kita ini Bu Yundini ya iya sudah menyimak cerita ya ini yang dari tadi yang dari tadi Raisen silahkan Alfat iya Alfat silahkan kakek nenek kakek nenek dan ikan mas iya bagus terima kasih siapa lagi nah silahkan yang mau bicara silahkan yang mau mengetik di chat silahkan wah ini banyak ini dari Alfat Alfat sudah ya dari Fakih kakek nenek dan ikan mas lalu Enda Rahmawat ya silahkan siapa lagi sudah iya masih ada yang ya bagus semuanya ini masih ada yang mau menjawab juga iya kayaknya sudah terwakili di room di kolom chat ada Fatima ada 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 Dasya dan jawabannya semuanya sama semua semuanya sama semua pintar semua ternyata sekarang kita lanjut boleh kita lanjut nah ini jadi benar semua tadi ya cerita di dalam toko-toko dalam cerita ini adalah kakek nenek dan ikan mas benar semua ternyata tepuk tangan untuk semua ini bisa apa namanya bagus semua ini anak-anak ini semangat sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas bagaimana sifat-sifatnya nah ayo silahkan dijawab ada yang mau bicara silahkan dengan mengklik tanda tangan tadi kemudian yang mau diketikan di kolom chat silahkan nah ini ada yudhistira ayo bagaimana sifat-sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi bagaimana sifatnya nah ini dari atut nenek serakah bagus kakek baik oh pintar siapa ini atut nah ini dari yudhistira nenek serakah bagus dari dasya ya serakah nenek kakek baik oh iya terus wow ini sudah banyak yang di kolom chat yang menjawab pertanyaan di kolom chat ada fakih juga sifat nenek serakah kakek baik oke terus dari alfat juga ini kakek baik nenek serakah ya betul terus bagus semua jawabannya kakek sangat baik dari sofyan sofwan sofwan kemudian harianto yang nelayan apa nelayan baik neneknya yang serakah bagus nenek serakah ya kakek baik hati ya kemudian nadira nenek serakah kakeknya sangat baik wow bagus sekali semuanya semangat semua anak-anak bagus enggak ada yang mau bicara lagi coba ibu ingin tahu dulu siapa yang berani bicara ayo mana percaya dirinya waktu pelajaran kelas 3 lalu ayo sekarang dipraktekin dulu dong percaya dirinya mana ayo yang resen ada Erdi Buwana nanda Erdi Buwana silahkan nak langsung silahkan langsung ajukan pertanyaan ke guru kita nanda Erdi Buwana tidak ada Bu Yundini ya oke lanjut lanjut dari Batam Enda Rahman ya nenek serakah kakek baik hati wow semuanya sudah menjawab ternyata Bu Yundini ya sudah pintar semua anak-anak kita semua ini kita lanjut jawabannya nah inilah sifat dari tokoh-tokoh kita nah ya jadi betul semua tadi jawabannya dari teman kalian semua yaitu nenek itu sifatnya serakah tamak dan apa namanya tidak puas dari nenek ya kemudian ikan mas dia baik hati suka menolong ya ikan masnya baik hati dan suka menolong kemudian memberi suka memberi lalu kakek itu apa tadi penurut kemudian memiliki rasa simpati dan sederhana itu dah sifat-sifat dari kakek jadi yang serakah tadi itu nenek serakah tamak terus tidak puas dengan apa yang dimiliki nah itu sifat-sifat buruk itu sebaiknya kita jauhi seperti nenek itu tadi ya jadi kita harus bersifat baik seperti ikan mas baik hati suka memberi kemudian kakek juga penurut dia selalu menuruti nenek ya apa yang diminta nenek selalu dituruti oleh kakek kemudian kakek juga memiliki rasa simpati dan sederhana baik anak-anakku semua dan semuanya pintar ini jawabannya ya semangat semuanya ternyata ya kita lanjut lagi ya ini bisa silahkan dilanjutkan Bu Emi ini slide tidak bisa berjalan ya Bu Yun stop sharing dulu ini kan di slide slide show tadi ya coba di stop sharing dulu kemudian satu lagi ya ini dia bisa kelihatan gambarnya belum kelihatan Bu oh belum kelihatan iya ini belum sudah belum ya belum belum ya tunggu ya nak ya sabar dulu sabar ya nak ya ini persoalan jaringan kayaknya sabar dulu ya nak ya silahkan dilanjut kelihatan iya oke saya mau tunggu 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 ini bagaimana sifatnya sudah tau sudah tau sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita tadi sekarang ini nak pertanyaan keempat silahkan dilihat hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas ya hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tadi nak silahkan dijawab ayo hikmah apa yang bisa diambil yuk dari tidak boleh selakah dan selalu bersyukur ya tidak boleh selakah dan selalu bersyukur dari siapa ini nak alfahrizi alfahrizi dari mana tadi dari taubah kota batam oh masih batam sama dengan adelia tadi ya bagus alfahrizi siapa lagi yang berani seperti alfahrizi ayo nah ini yang di chat sudah banyak dari kaisra jadi kita bisa tahu kalau tidak boleh serakah dan harus bersyukur bagus kemudian dari dari israk ada juga nih jangan serakah yang bagus kemudian siapa lagi ini pakit kita harus bersyukur ya bagus dari anindia ini kemudian dari melana harus bersyukur ribut ya bu yun sini iya kayaknya ada ya kemudian ada ada juga dari siapa ini dari naila dari samuel bersyukur dari samuel dari adelia dari atuk lagi ini teguh teguh dari farida ya kita harus selalu bersyukur bagus apa yang diberikan oleh awam bagus sekali semuanya pintar ternyata ya kemudian dari alfahd tidak boleh sekarang serakah ya tidak boleh serakah ya betul sekali kemudian dari jasmin 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 berkat menjawab bahwa kita harus bersyukur dan tidak boleh serakah bagus sekali siapa yang masih mau menjawab siapa tahu yang masih mau menjawab mau bicara silakan jalan kalau tidak ada ibu lanjut ya jawabannya selalu macet ya bu tidak mau jalan jalan stop share krim 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 stop stop share dulu tidak usah di slide show kayaknya dia tidak mau jalan ya kalau di slide show sebenarnya sih mau tapi ini kendara jaringan kayaknya kenapa ya jaringannya kayaknya tidak bagus ini nah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki karena keserakahan akan membawa kesengsaraan nah seperti tadi nenek anak-anak kan sudah lihat tadi ya nenek sudah dari pertama gubuknya reot kemudian bak cuciannya itu lapuk diberikan oleh ikan mas tadi menjadi bak cucian baru kemudian rumahnya jadi istana yang indah namun nenek masih tetap tidak bersyukur nah oleh karena itu kalau kita tidak bersyukur maka kita tidak akan akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'a esa seperti nenek tadi ya jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki karena keserakahan itu akan membawa kesengsaraan ya baik kita lanjut lagi pertanyaan kelima siapa sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang ma'a esa nah sikap apa yang kita hindari ayo nak agar kita bisa bersyukur ayo kita menghindari sikap apa sebaiknya silahkan siapa yang mau menjawab nah ini dari kaisar sikap serakah sikap tamak harus dihindari bagus dari nadira tidak boleh serakah bagus sekali kemudian ini siapa ya jasmin kemudian siapa ini indra harianto serakah harus dihindari bagus sekali teguh terus siapa siomi isat zahran tidak boleh marah apa yang kita miliki oh iya boleh juga kemudian dari serlin tidak boleh serakah kemudian dari siapa ini yudhistira lagi banyak ternyata anak-anak kita yang menjawab ini semangat semua ini pintar semua mereka ini Alhamdulillah kemudian dari fakih juga masih ada ini kita tidak boleh serakah bagus terus dari bima bima hafid kita tidak boleh serakah dan harus sering bersyukur bagus sekali siapa lagi yang berani bicara silakan silakan ananda alfa alfa winertegar silakan bertanya langsung ke guru kita apa alfa alfa mau menjawab pertanyaan kelima alfa winertegar silakan ayo alfa yang masih ada belum ada yang mau menjawab dengan suara jadi di chat ini banyak sekali ini ada Naila kita tidak boleh sombong dan harus bersyukur kepada Tuhan bagus ya Naila terima kasih sudah menjawab dengan bagus semuanya kemudian dari atut ini ya hindari sikap seraka ya bagus sekali kita boleh lanjut nak itu temannya tadi sudah semuanya menjawab dengan baik di chat tadi sudah banyak kita lanjut lagi selalu tidak mau bergerak ini selalu tidak mau bergerak ya tunggu saya kembali dulu harusnya tidak usah di slide nah ini sikap yang hindari sikap tamat iri hati dan seraka jadi kita harus hindari ya nak ya kita harus menghindari sikap tamat iri hati dan seraka itu yang tidak boleh ada pada diri seseorang supaya kita hidupnya menjadi tenang hindari sikap tamat hindari sikap iri dan kita hindari juga sikap seraka kita harus memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan yang maesah sekarang kita lanjut ini nomor satu ini lihat nah ibu lanjut ya nak ya nah berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas tadi kamu dapat memahami adanya toko aduh ribut buyun ya adanya toko dan peran toko dalam cerita fiksi toko memegang peranan penting ya toko akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam yang nyata nah itu kemudian toko itu adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan para toko dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu toko dengan toko lainnya mari kita mengingat kembali mengenai toko dalam cerita fiksi yang lalu itu sudah bercerita belajar tentang cerita fiksi pada subtema 2 nah ini sekarang kita masih kembali ke subtema 3 tentang cerita fiksi lagi bahasa indonesianya dalam pelajaran bahasa indonesianya kemudian pada dasarnya toko itu dibedakan menjadi dua yaitu toko utama toko utama dan toko tambahan atau toko pembantu pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal berbagai toko dalam cerita nah ini kita akan mengingat kembali saja nah ini toko utama apa itu toko utama toko utama itu adalah toko yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita dia penting sekali dalam cerita toko utama toko utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian baik sebagai pelaku maupun yang dikenai kejadian bahkan dalam sebuah novel itu toko utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan jadi toko utama itu dalam novel tiap halaman selalu ada biasanya ya karena dia adalah pemeran utamanya dalam sebuah cerita kalau toko tambahan itu adalah toko pembantu yaitu toko yang memiliki peranan tidak terlalu penting dalam sebuah cerita kehadiran toko pembantu sekedar menunjang toko utama itu bedanya kalau toko utama adalah berperan dalam sebuah cerita itu dan peranannya sangat penting kalau toko pembantu hanya sebagai pelengkap saja itu bedanya toko utama dan toko pembantu dalam sebuah cerita kita kita lanjut tunggu sebentar ya sabar dulu saya di slide show saja Bu Emi supaya lancar materi ini tadi sudah terlanjur ini mau saya klik kembali tidak ini ini tunggu mana tadi Bu nah perbedaan toko tadi sudah ya toko dapat dibedakan berdasarkan peran dalam sebuah cerita yaitu toko nah ini lagi tadi toko utama dengan toko pembantu sekarang dibedakan menjadi dua lagi toko tadi yaitu ini sifatnya berarti ya sifat toko dalam cerita itu ada toko protagonis dan antagonis nah pada pembelajaran 2 subtema 2 lalu kalian telah mempelajari juga toko-toko dalam sebuah cerita ya toko protagonis dan antagonis nah kita sekarang mengingat kembali ini toko kenapa toko itu disebut dengan dikatakan dengan protagonis dan antagonis kita lihat bersama dulu disini nah toko protagonis adalah toko yang memiliki watak baik ya wataknya baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca nah protagonis ini adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi oleh pembaca nah seperti tadi kakek dan nenek dan ikan emas tadi toko protagonis siapa tadi tentunya adalah kakek ya kita lanjut lagi nih tokoh antagonis tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan oleh pembaca nah ini tadi seperti cerita nenek dan ikan mas tadi tokoh antagonisnya adalah nenek karena pembacanya akan merasa tidak senang dengan sifat-sifatnya kemudian tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca misalnya ini pembaca novel ini biasanya menginginkan perilakunya baik namun ternyata dia mempunyai sifat yang antagonis yang tidak baik hingga tidak disenangi oleh pembaca nah itu jadi protagonis dan antagonis itu ada dua macam watak dari pemeran dalam sebuah cerita protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik kemudian antagonis adalah pelaku cerita itu atau tokoh dalam cerita yang memiliki sifat yang tidak baik atau tidak disenangi oleh pembacanya nah ini contohnya ini kalau di bawah ini tokoh jahat disebut dengan antagonis kalau tokoh yang baik ini di atas disebut dengan tokoh protagonis protagonis sekarang kita lanjut tokoh cerita nelayan dan ikan mas sekarang ada pertanyaan disini ayo dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi tokoh utamanya kira-kira siapa ya ada yang bisa jawab ayo silahkan diketik di chat pertanyaan jawabannya siapa yang bisa jawab kira-kira tokoh utamanya cerita nelayan dan ikan mas tadi siapa tokoh utamanya siapa ini dari aura kakek dari siapa jasmin kakek dan nenek jadi yudhistira wow semangat semua ternyata ini anak-anakku ya menjawab pertanyaan tadi menyimak dengan baik itu cerita kisah kisah tentang nelayan dan ikan mas wow dari elion ini kakek tokoh utamanya katanya terus dari siapa ini harianto pasara siapa ini vanesia pasara fi terus wow banyak sekali anak-anak bagus sudah dijawab di chat ini ya tokoh utamanya ada kakek bagus dari fedora nenek bagus semuanya dari samuel kakek dan nenek kemudian devi kakek bagus sekali terima kasih kemudian dari farida nelayan dan ikan mas bagus dari siapa ini pasarafi dari marcia kakek dan ikan mas terus amelia ikan mas wow tokohnya ikan mas bagus semuanya jawabannya kemudian dari siapa lagi amelia ikan mas tokohnya katanya terus dari ayla ataya lagi kakek dan ikan mas bagus siapa lagi yang bisa menjawab bagus semua anak-anakku sudah dijawab semua dengan baik baik kalau begitu kita lanjut siapa toko utamanya sudah benar semua tadi jawabannya kita lihat disini jaringannya tidak bagus Bu Yun ini terus share screennya juga tidak ini klik suara Ibu Emi putus-putus ini jaringannya kurang bagus iya ya kurang bagus jaringan ya saya tidak terlalu dengar juga suaranya ini ya tokoh utamanya tadi adalah kakek nenek dan ikan mas ya ternyata tadi sudah bagus semua menjawab ya terima kasih untuk semua sekarang kita langgut pertanyaan kedua halo anak-anakku semua ya pertanyaan kedua tokoh cerita nelayan dan ikan mas tadi tokoh pembantunya siapa kira-kira ayo silahkan dijawab di kolom cek boleh ya ayo nak silahkan siapa kira-kira tokoh pembantu dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi siapa wow sudah banyak yang menjawab juga ya dari lupi nenek pelayan wah dari akilah kan saya nenek terus siapa lagi ayo dari heavy matimah juga pelayan-pelayan wah iya bagus sekali ntar sekali anak-anak semuanya ini dari siapa stefani tokoh pembantunya nelayan katanya ya kemudian yudhistira nenek alfaki siapa lagi dari bimah nenek oh iya karena dia jarang dilihat oke bagus terus dari ardibuana tokoh pembantunya nenek ya dari batam ya ardibuana oke terima kasih nah kemudian siapa lagi masih ada yang yang terjawab silakan dari azika azikra ini nenek dan nelayan tokoh pembantunya terus dari dika tokoh pembantunya adalah nenek ya sudah ya dari siapa lagi ini ya bagus semua anak-anakku terima kasih semua kepada anak-anakku yang sudah menjawab ya semangat semuanya coba ibu lanjut dulu ini selalu enggak mau lanjut ini ibu kemudian karena ikan tidak bisa diselesok jadi kelihatan tidak bisa menebalkan anak-anak kita langsung ini tokoh protagonisnya ikan mas dan kakek kemudian tokoh antagonisnya siapa anak nenek tokoh antagonisnya adalah nenek jadi ini tadi cerita tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas sudah ada disini dan semuanya sudah menjawab dengan bagus terima kasih kepada anak-anakku semuanya kita lanjut saja sini nah karakteristik manusia nah ini peran tokoh tadi itu sudah masuk lagi ke dalam dan PKN lagi ini tokohnya tadi ya karakternya disini nah ini dengarkan dulu nak ya ibu lanjut boleh kan ya karakteristik manusia ini peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata dalam kehidupan nyata manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda ada yang berkarakter baik ada yang berkarakter tidak baik ya ada yang baik dan ada yang tidak bagus itulah karakter manusia terus ada yang menyenangkan ada pula yang tidak menyenangkan semua itu merupakan keragaman karakteristik individu jadi kita adalah manusia individu yang berbeda jadi memiliki karakteristik yang berbeda pula nah ini kemudian masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat plural atau majemuk ya artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sebenarnya apa sih karakteristik itu apa saja jenis karakter masyarakat Indonesia seperti apa nah kita lihat di sini nah karakteristik masyarakat Indonesia itu berbeda nah apa itu karakteristik ini kita lihat bersama-sama nah ya karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan itu karakteristik ya sepertinya gaya hidup seseorang ya nilai-nilai yang ada pada diri seseorang itu adalah karakter ya kemudian karakteristik juga ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu ya jadi seperti kalian dengan teman-teman kalian di sekolah ya contohnya itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena ya berbeda antara si Ahmad si Ali dan Ani dia punya karakter yang berbeda-beda nah itu nanti dengan perbedaan kita harus saling menghargai nanti kita lanjut ini masih masuk ke pelajaran PKN ya tadi bahasa Indonesia tokoh ya sekarang PKN-nya nih ini karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya diantaranya nah ini beragam jenis diantaranya jenis keragaman kemudian pekerjaan kemudian ras suku pengetahuan serta agama atau kepercayaan kita yang berbeda disebut dengan karakteristik ya kita lanjut lagi keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan menghambat kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya masalah jadi dengan karakter yang berbeda-beda kita tidak boleh menjadikan suatu masalah ya harus saling menghargai nah tapi sebaliknya nah ini tapi sebaliknya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia jadi ini lihat pada gambar ini itu sudah punya karakteristik yang berbeda-beda dari tiap provinsi ini kita menyatukan beberapa pendapat beberapa karakteristik beberapa apa namanya budaya itu disatukan menjadi kekayaan negara Indonesia itu ya bersatu menjadi satu ke dalam bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap menjadi satu Indonesia nah itu ciri khas orang Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun kita tetap bersatu ya itu kemudian kita lanjut lagi nah ini misalnya ini berbeda dalam nah ini seperti gambar apa ini nah ada yang bisa jawabkan sudah tahu semua ini kalian bermain biasanya ya ibu lanjutkan dulu nih kita sebagai warga negara Indonesia ya tidaknya saling menghormati ya karakteristik yang satu dengan yang lain waktunya tinggal sedikit ya cepat saja ibu ya kemudian manfaat dari perbedaan itu yang pertama dapat belajar saling menghargai kemudian belajar bersosialisasi belajar toleransi ya menghargai pendapat orang lain lalu saling melengkapi sesama individu hidup rukun dalam masyarakat sekarang nah ini diskusi ini sebenarnya tadi kalau ini bisa swetsonya bagus ini bu yundini diskusi ini nah ini setelah mempelajari jenis karakteristik nah coba teman-teman kalian sekolahmu sekolah kalian ya tentu berbeda-beda ya bagaimana sikap kamu dalam menghadapi perbedaan di sekolah kamu manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya perbedaan tadi diskusikan bersama orang tua dan teman ini hasil diskusinya ada di sini ya nah kita jawab bersama saja ini waktunya tinggal ya nah ini misalnya jenisnya perbedaannya pada usianya ya usia ada yang lima ada enam tahun ada sepuluh tahun kan kemudian sikap menghadapi perbedaan kalau berbeda kita menghargai misalnya usia ini ya menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa ya manfaatnya hidupnya akan jadi rukun dengan teman misalnya usianya ya usianya ada adik kelasnya kelas kelas satu misalnya atau kelas dua umurnya kan masih tujuh tahun jadi kakak kelas yang kelas lima kelas empat ya itu harus menghargai apa menyayangi adiknya kemudian adik yang kelas satu menghormati kakaknya yang kelas empat jadi kita saling menghargai dan menghormati kemudian dari segi fisik menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik ya misalnya ada teman yang misalnya kan manusia diciptakan tidak sempurna ada banyak yang tidak memiliki tangan kita bersyukur ya apakah kalian mau menghina ya tidak boleh menghina temannya kemudian ini lagi kegemaran kita harus menghargai teman yang berbeda kegemaran misalnya ada teman yang di sekolah ya berbeda kegemarannya satu gemar bermain bola satunya gemar jadi harus saling menghargai yang bermain bola silahkan yang berenang disilahkan kemudian ini lagi ada yang berbeda agama nah dalam berbeda agama kita harus mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah misalnya Ahmad Ahmad agama Islam terus farel agama Kristen jadi ketika temannya mau beribadah ke gereja atau ke pura yang Islam menghargai atau ke wihara yang 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 menghargai jadi kita harus saling menghargai kemudian ini ada suku juga ini sukunya kan berbeda-beda nih kita ada dari Jawa ada dari Sumatra dari Sulawesi semuanya kita harus saling menghargai supaya terjadi manfaatnya jika kita saling menghargai maka hidup akan selalu hukun nah itu tercipta kerukunan hidup juga kita saling menghargai sekarang kita lanjut ini sekarang ini pekerjaan masuk lagi pelajaran IPS tapi PKN nah nah ini pekerjaan ini nah ibu singkat-singkat saja ya dalam kehidupan di daerah kalian tentu ada banyak macam pekerjaan ada yang petani ada yang nelayan ada juga yang apa ya dokter atau guru dan sebagainya nah ini pekerjaan ini merupakan salah satu jenis karakteritis individu dalam masyarakat ya nah ini kita lanjut saja ya mohon pekerjaan ya halo kita bisa selingi dulu dengan pertanyaan lagi dari anak-anak kita oh ya silahkan silahkan yang resen tadi yang ada di kolom chat silahkan yang resen ada ibu sulaiha ini gurunya ini ya bertanya ke ibu emi silahkan silahkan ibu kalau bisa anak-anak yang masuk mohon disapa dari sekolah mana aja yang aktif gitu oh iya baik terima kasih iya tadi sudah disapa dan semuanya kalau misalnya disapa semua ini ini saja yang waktunya cukup ya kira-kira gitu ini ya silahkan yang lain lanjut jasmine adila lanjut dulu nak siapa lagi jasmine adila ya silahkan jasmine mau bertanya silahkan nak saya mengingatkan kembali waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9.48 waktu indonesia tengah jadi tinggal beberapa menit lagi kita akan meng-closing pertemuan ini silahkan yang bertanya jasmine silahkan ibu masih ada sesi quiz gak kalau memang masih ada sesi quiz saya tanya-jawabnya nanti aja kalau gitu bu gitu gimana kalau ada quiz dipersilahkan sih kalau mau saya tanya-jawab karena materingnya bu Sunarmi juga belum selesai kan ya silahkan dilanjut bu Sunarmi tinggal waktu 12 menit ya waktu tiga ya ini sebenarnya masih ada tapi tidak apa baik ibu terima kasih dari ibu guru siapa tadi terima kasih banyak mohon maaf ini tempat untuk anak dan semua mohon dimasakkan karena waktu yang terima kasih supaya supaya bagaimana anak-anak dapat memahami supaya bisa berikan pada hari ini baik kita lanjut lagi tentang coba melombokkan jenis pekerjaan jadi sudah terjawab ya anak-anak lanjut karena langsung tinggal 15 menit ya baik kita lanjut lagi 15 menit tersisa nah ini pekerjaan tadi pelajaran IPS nya kemudian kelompokkan pekerjaan kalau petani itu menghasilkan apa barang atau jasana ya menghasilkan barang kemudian peranak itu menghasilkan apa barang susu sapinya daging sapinya dan sebagainya kalau dokter itu menghasilkan jasa terus perajin perajin juga menghasilkan barang kalau guru menghasilkan apa menghasilkan jasa jadi itu tadi jenis-jenis pekerjaan kita ini beragam karakteristik sama saja tadi ya sekarang kita berdiskusi ini apa pekerjaan orang tuamu nah ini ini nanti bisa anak-anak menjawab sendiri pekerjaan orang tuamu kemudian kamu lakukan untuk bekerja sama dengan orang tuamu di rumah sementara pekerjaannya berbeda ini nanti didiskusikan bersama ayah dan ibu di rumah ya nak ya jadi mungkin demikian tadi ya untuk materi kita hari ini tentang apa karakteristik individu dan masyarakat kita kemudian tentang cerita fiksi ya jadi nanti bisa didiskusikan di rumah yang ini ya nanti anak-anak sekalian baik anak-anak sekalian lanjut ya bu yun kita menjawab kuis saja langsung saja kuis halo bu emi bagaimana bu yun kita langsung saya menjawab kuis baik kita masuk pada kuis ini stop sharing dulu kan tidak stop dulu baru masuk ke kuis ayo anak sini ayo silahkan klik kuis .com kalau kita menjawab soal bersama sudah siap anak-anak semua sudah siap belum anak sudah siap semua coba ibu lihat ini bagaimana masuk kuis silahkan anak masuk masuk di ayo masuk di google kode kuis kuis bu sundar mi langsung saja sudah langsung siap anak-anak baik ini kodenya kelihatan ya silahkan diketikkan sudah mula ini sultan sultan ya kemudian wow sudah semua ini ya ada 89 orang sudah ayo ada 89 orang silahkan yang lain berpartisipasi mengikuti kuis ayo sudah 18 orang 17 orang 18 orang silahkan silahkan yang lain jika ingin berpartisipasi mengikuti kuis anakku sekalian ayo sudah 22 orang silahkan silahkan dipercepat dipercepat bu emi karena ini sudah menunjukkan tinggal 6 menit lagi tinggal 6 menit lagi ayo anak sepak silahkan sudah 25 orang kita segera mulai ya anak ya dimulai saja mungkin ya bu dimulai saja yang lain biar menyusul boleh kita mulai saja anak ya siap siap sudah mulai ayo ayo ada ada siap ini same ada kirana ayo ada Muhammad Muhammad ayo nak itu ada Nadine Jasmine ayo Anindia silahkan Amelia Amelia Fatima Azara Febri ayo silahkan semangat um ambilai không Terima kasih. 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 Masih ada nanda-nanda di sini ya? Iya Oke, baik Coba tapi belum pembukaan ya Ini baru tes-tes ya Ya boleh, nyanyi juga boleh Bu Terima kasih Bu Marta, halo adik-adik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Hastuti Kali ini nanti adik-adik akan belajar mengenai manusia dan lingkungan Tapi ada nyanyi-nyanyi loh nanti ya Kita akan coba belajar nyanyi Terus belajar seni budaya dan prakarya Kemudian belajar IPA, ilmu pengetahuan Dan juga belajar bahasa Indonesia Karena ini adalah tematik ya Jadi nanti kita akan sama-sama belajar Bu Marta, saya boleh coba PowerPoint-nya dulu enggak bahan tayangnya? Sebentar, saya jadikan presenter dulu Belum menjadikan presenter Boleh, sekarang mau dikoba Coba dulu ya Sudah mulai, sudah mulai Ma Terima kasih telah menonton! Halo guys Sudah muncul bahan tayangnya belum? Sudah, sudah bu Coba boleh Coba boleh ini bu Dicoba slide show-nya dulu Soalnya takutnya macet juga Oke, thank you Terus di next Coba Wah, covernya cetar sekali Saya coba ada suara Saya ada suara Saya coba suara dulu ya Boleh, boleh Suaranya di PPT atau di screen? Di PPT Coba-coba bu Jalan enggak suaranya Suaranya jalan kok Suaranya ada Oh ya, udah Aman berarti Aman ya Berarti saya keluar dulu ya Ini ya Iya, boleh Boleh Musik Monsta gallons Uf Lama Kita masih menunggu Pak Arief ya? Iya Bu, ini sudah mau masuk sih Pak Arief Oh ini nih, sudah-sudah masuk Halo Pak Arief, boleh coba suaranya Pak? Cek, cek Cek, cek 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 Cek